Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Roni Gunaw Jadi di video kali ini gue bakalan ngelanjutin projekannya si Ranking ini cuy Jadi beberapa minggu ini gue gak sempet upload ada kesibukan di luar projekan konten Jadi baru sempet hari ini bikin konten cuy Jadi di video kali ini seperti biasa sebelum kita memulai gue bakalan sepil nih Apa barang yang bakalan nempel di motor Ranking ini Nih kalian bisa lihat aja, kira-kira ada apa nih ini, dikit-dikit ya Udah kangen banget gue pengen bikin video konten projekannya si Ranking ini Ini sampe bedebu banget, tuh sampe bedebu Udah lama gue gak pake karena ada kesibukan Jadi kita langsung bahas aja apa nih barang yang bakal nempel di motor Ranking gue cuy Oke, seperti biasa kita langsung sepil aja Ya jadi nih yang bisa kalian lihat dan yang kalian lihat di depan kalian Ini adalah sobracker depan C Jadi di projekan kali ini, di video kali ini gue bakalan tempel ini sobracker depan Ranking Dan for your info, buat info buat kalian Kalau pengen tau ini sama juga sobracker depan Ranking Cuman gue upgrade ke yang new atau yang terbaru Karena disini sobracker gue, dia masih yang bawaan lama atau yang sobracker depan old Kalian bisa bedain disini, gampang kok Kalau yang old disininya nih, lubang untuk kaliper cakramnya dia berdekatan cuy Dia deket banget, jaraknya antara baut ke baut dia deket Itu berarti menandakan sobrackernya yang old Nah kalau yang new ini, dia soknya kayak bentuk L Bentuk L kayak gini nih, dia agak jauh juga Bisa gue pinggirin dulu nih, biar kalian bisa bedain Jadi beda banget Beda banget, beda banget Ini yang new dan ini yang old Keseluruhannya kurang lebih sama lah Dari asnya, dari diameter asnya Hampir sama Terus yang membedakan nih, ini nih Atasnya Ini udah diganti sih sama gue, sama yang new Kalau ini udah yang new, jadi atasnya kurang lebih sama Terus Asnya juga, diameternya kurang lebih sama Dan yang membedakan hanya di bottomnya aja cuy Bottomnya ini Dia berbentuk L dan ini deket banget Ini gak ada bautnya ya, parah banget ya Kemana bautnya Jadi, biar gak banyak basah-basih Seperti biasa Gue bongkar dulu nih Apa yang harus kita bongkar nih Banyak banget, bongkar nih band depan Lampu, stang, semuanya turunin Oke, biar gak banyak lama Gue bakalan bongkar dulu Apa yang harus kita bongkar cuy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu udah kebuka jadi gua pikir sih kalau ini buka karena kan pakai standar depan standar pedok depan sobraker jadi otomatis gua bakalan menyanggah di sini nih otomatis dibuka dulu kena potnya menyanggahnya pakai dongkrak aja nih enggak ada dongkrak juga terus pakaiin di sini untuk menahan biar dia motornya enggak kedepan cuy gitulah kurang lebih nih seperti ini prosesnya selamat menikmati oke jadi kurang lebih seperti itulah jadi kalian bisa leluasa ini tinggal tarik aja tuh tarik simpen dulu tuh kan jadi lebih enak narik-narik sobraker depannya karena udah ada penyanggah sebelah sini gini aja sih simpel kalau kalian enggak punya enggak punya apa namanya dongkrak kalian bisa pakai kursi aja sih enggak jadi masalah kalau gue sih pengen pakai dongkrak biar tenang aja gitu kalau kursi takutnya patah makanya kursi kalian hati-hati kalau dari plastik takutnya dia enggak kuat penyanggah beban motornya jadi patah makanya gue ambil septinya jadi pakai dongkrak oke kita lanjut lagi apa yang harus kita bongkar selamat menikmati 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 kalau karet kayak gini tinggal masuk-masukin aja tuh Terus lu tekan aja hai 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 lagi tinggal kalian tekan aja sih Hai ah udah kepasang jadi gua bakalan lanjut lagi ke proses selanjutnya masang pasang ban spark for depan terus masang lampu Wih mudahnya ya mudahnya ya bottomnya ya berhihihi jadi gua sebenarnya di next video gua bakalan tempelin kaliper gua udah beli kalipernya jadi nih kaliper out jadi ya enggak senter cuy untuk dudukan baut kalipernya jadi ini yang old yang satu pin kah ini juga gua bakalan giveaway mungkin ya nantilah gimana nanti dulu sekarang Hai gua bakalan lanjutin lagi ke proses selanjutnya C masangin ban spark for depan sama lampu Oke gila tadi kejadian untung dia nggak jatuh ke pinggir kalau ke pinggir waduh tanknya bisa-bisa kentop cuy Alhamdulillah kita lanjutin lagi akhirnya udah kepasang juga cuy banyak tinggal kita lampunya tapi dipikir-pikir ya wih garang banget kalau kita pakai style biangkerok cuy nggak ada lampunya wih gila biangkerok raja jalanannya kelihatan banget ya kalau kayak gini ya jadi tinggal buka tuh lampu belakangnya udah style biangkerok jadi udah kepasang tinggal lampunya terus kita bahas yang udah kita ganti sama review dikit-dikit sementara waktu ini sekarang udah ada tuh suara ajaan kita shalat dulu kita istirahat dulu setelah ajaan gua bakalan lanjut lagi masang lampunya atau mungkin kita bakalan rubah nih style-nya sama biangkerok hehehe Oke ditunggu skip dulu ajaan dan shalat dulu Cey Sampai jumpa di video selanjutnya Oke cuy jadi udah selesai ajannya shalatnya jadi tinggal kita pasangin yang kurang sepertinya untuk style biangkerok gua bakalan next time deh karena motor ini sering gua pakenya waktu malam otomatis kalau gua nggak ada lampunya bakalan berabe cuy jadi gua bakalan ubah lagi stylenya ke style yang biasa kita pakai sekarang kita pasangin dulu lampunya setelah itu kita rapiin dikit-dikit dan review dikit-dikit Cey oke selamat menikmati yes akhirnya udah kepasang semua kenapot pelak lampu dan ada yang kekurangannya sebenernya kali pernya nggak bisa kepasang cuy kenapa karena emang dudukannya ini beda jadi gua sebenernya setelah video ini bakalan gua ganti kalipernya Cey kalau kalian penasaran pantengin aja YouTube-nya Roni Gunau nanti ini kaliper bakalan gua ganti pakai kaliper apa cuy jadi biar nggak panjang durasinya biar nggak kalian bosen juga jadi untuk pemasangan kalipernya di next video ya di next video jadi sekarang tuh udah ganteng banget ya udah ganteng banget ya bottomnya jadi yang new ya wih tinggal di chat sih biar lebih clean lagi biar lebih ganteng lagi buat kalian gimana nih tinggal gua sebenernya sih ganti oli dalamnya diribon lagi ulang biar lebih enak di jalannya ini kayaknya ribonannya udah ini banget apa namanya udah lembek banget jadi kalau untuk nikung-nikung cornering atau untuk speeding di jalan kurang enak sih sebenernya jadi next episode gua bakalan ganti lagi walinya jadi untuk video kali ini kayaknya cukup sampai disini aja untuk upgrade shock depan as depan atau bottom depan di reking motor gua cuy jadi kalau ada yang kurang pemasangannya atau misalkan tips yang lebih cepat untuk pemasangan seberdekat depan kalian tinggal tulis ya di kolom komentar dan gua juga sebenernya disini belajar bareng-bareng biar supaya kalian bisa pasang apapun di rumah cuy jadi nggak sebenernya nggak nggak ribet sih asal kalian mau Insyaallah bakalan bisa kok kayak gua sebenernya nggak belajar dari siapapun karena gua berani mencoba dan hasilnya ya bisa sebenernya sendiri gitu loh jadi untuk video kali ini kayaknya cukup sampai segini aja setelah video ini gua bakalan upload juga ganti dari dari kaliper gua pokoknya tak pantangin terus subscribe yang belum subscribe biar kalian tahu nih upgrade kalipernya pakai kaliper apa cuy oke jadi gua umumin setelah 10.000 subscribe di YouTube Ronnie Gunau gua bakalan ngadain giveaway pokoknya giveaway nya seluruh Indonesia mau kalian cewek mau kalian cowok tidak menutup kemungkinan juga dan mau kalian orang Bali mau orang Kalimantan Sulawesi bebas pokoknya tidak menutup kemungkinan kalian bisa dapat makanya subscribe dulu ntar pokoknya gua bakalan random ngambil di subscribe gua cuy Oke jadi untuk video kali ini kayaknya cukup sampai segini aja terima kasih buat kalian yang terus mantangin YouTube Ronnie Gunau terus nonton YouTube Ronnie Gunau thank you banget tanpa kalian gua nggak bakalan sebesar ini YouTube nya nggak percaya sekarang udah 3000 lebih untuk yang hari ini video ini udah 3000 lebih thank you banget saya selalu buat kalian bye bye selamat menikmati